Intro Halo kakak semua, jumpa lagi dengan channel Oyen KK Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita dong huah Better Truck Deven Ayo langsung aja ke alurnya Pada saat ini Komandan Merah tidak segera pergi Tetapi menatap Shouyan yang dikelilingi oleh pasukan Taishu yang tak terhitung jumlahnya Karena dia dapat melihat dengan jelas Tiba-tiba ada ledakan yang sangat keras Yang membuat pasukan Taishu yang membentuk tembok dengan pasukan yang tak terhitung jumlahnya Tiba-tiba runtuh dalam sekejap Kemudian dengan cepat dia melihat sebuah kilatan cahaya guntur Yang menyapu ke arahnya dengan sangat cepat Melihat pemandaan itu, wajah Komandan Merah menjadi semakin suram Namun dia juga dengan cepat mengangkat pedang panjangnya ke arah kehampaan Kemudian cahaya dingin langsung menyeremutinya Dan mengayunkannya ke arah Shouyan Pada saat yang sama, Shouyan yang bergegas juga menuangkan kekuatan nyala api ke dalam pelapan penguasa berat misterius di tangannya Kemudian membanting ke arah Komandan Merah Taishu dengan keras Saat berikutnya terjadi ledakan keras terdengar dari kedua sosok itu Saat kedua kekuatan bertabrakan di udara dengan senit Yang membuat nyala api dari delapan penguasa berat misterius langsung menyebar Karena dampak ledakan Sehingga badai energi yang sangat menakutkan Menghancurkan segala sesuatu di sekitar mereka Membentuk lautan api yang sangat menakutkan Menyelimuti kehampaan di sekitarnya Bagaimanapun, dengan cara ini Shouyan dapat mengurangi pengepungan para pasukan Taishu Karena mereka yang lebih dekat dengan dampak ledakan Mereka langsung dimusnahkan tanpa ampun Namun, Shouyan juga merasa sedikit aneh dengan kekuatannya sendiri Karena setelah menerima esensi darah yang mulia di dalam tubuhnya Sehingga dia dapat meningkatkan kekuatannya sendiri Tetapi bagaimanapun juga Kekuatannya sendiri masih berada di ranah keabadian Kaisar Langkah keempat Jadi meskipun dia bisa meningkatkan kemampuan bertarungnya hingga ke titik ekstrim Tetapi dia masih merasa sangat asing dengan kekuatan yang dia tampilkan saat dia bertarung Hanya saja, selama pertarungan ini berlangsung Komandan Merah tidak menyadarinya sama sekali Karena dari awal hingga akhir Kekuatan yang ditampilkan Shouyan selalu bisa menghancurkannya Bahkan hingga tekanan cermin hitam kekosongan Dewa Taishu Dari jutaan orang Tidak mampu menekan Shouyan sama sekali Sehingga sangat sulit baginya untuk menemukan celah ini Ditambah lagi, dia bisa melihat kecepatan Shouyan yang sangat cepat Saat dia menggunakan kekuatan guntur Jadi bagaimana mungkin Komandan Merah Taishu bisa memiliki kesempatan untuk berpikir Bahwa Shouyan memiliki banyak sumber kekuatan asli Bahkan memprediksi Shouyan telah menerima kekuatan yang sangat kuat di dalam tubuhnya Anda sangat kuat Apakah Anda reinkarnasi dari yang mulia? Komandan Merah bertanya dengan serius Karena meskipun dia dapat memprediksinya Tetapi dia tidak dapat memastikannya Jadi dia bisa menyimpannya di dalam hatinya Tapi sekarang dia tidak bisa menandiri untuk bertanya Dan berharap bisa mendapatkan jawaban dari Shouyan secara langsung Apa? Renkarnasi Kaisar? Tentu saja bukan Shouyan berkata perlahan Kemudian menggilingkan kepalanya sedikit Namun dalam tatapan matanya dipenuhi cipiran Dan kesombongan yang belum pernah dia miliki sebelumnya Setelah Shouyan selesai berbicara Dia mengayunkan delapan penguasa berat misterius lagi dengan keras Yang membuat Komandan Merah langsung dikirim terbang lagi dan lagi Karena meskipun Komandan Merah mencoba yang terbaik Untuk memblokir serangan Shouyan dengan pedang di tangannya Tetapi apa yang bisa mengguncang pertahanan Komandan Merah Adalah kekuatan nyala api yang meraung seperti ombak besar Terus menerus menyapu hingga titik lemah Komandan Merah Taishu Dan bahkan menghancurkan baju besi Dewa Palsu beratnya dengan keras Karena meskipun kekuatan pertahanan dari baju besi Dewa Palsu tingkat ini Cukup mencengangkan Tetapi apa yang membuat kekuatan Shouyan menjadi semakin kuat? Karena dalam setiap pukulannya mengandung kekuatan yang sangat besar Esensi jarah yang mulia Jadi tidak peduli seberapa kuat Kekuatan pertahanan baju besi Dewa Palsu Di bawah serangan gila Shouyan yang tidak ada habisnya Secara bertahap akhirnya baju besi Dewa Palsu runtuh Yang membuat wajah dibalik topeng besi Mengalami banyak luka memar dengan warna ungu Dapat terlihat dengan jelas Yang menunjukkan tidak peduli metode apa yang Komandan Merah gunakan sekarang Dia tidak bisa lepas dari pengejaran Shouyan Bahkan jika bukan karena Komandan Merah tidak mengenakan baju besi berat ini Jika dia tidak mati Pasti dia akan terluka parah Oleh karena itu Komandan Merah tidak dapat menahan serangan Shouyan sama sekali Meski begitu dia terus tetap memblokir serangan gila Shouyan Seperti belalang sembah yang mengangkat tangannya Saat dia melihat kereta yang sedang lewat Bagaimanapun dia sudah kehilangan akal untuk terus melawan Karena meskipun banyak pasukan Taishu menggunakan tubuh dan meledakkan diri Mereka untuk membantu Komandan Merah berharap bisa menunda serangan Shouyan Tetapi itu masih tidak berguna sama sekali Bahkan menggunakan cermin hitam kekosongan Dewa Taishu pun masih tidak dapat menghentikan Shouyan Jadi dia hanya bisa menerima serangan Shouyan yang mengandung kekuatan api dan guntur Yang membuat baju besi Dewa Pasu yang melekat pada tubuhnya semakin terdistorsi dan rusak parah Sehingga hanya masalah waktu sebelum akhirnya runtuh sepenuhnya Tapi sebenarnya apa yang membuat Komandan Merah merasa semakin putus asa Adalah dia dapat merasakan bahwa pasokan energi dari Dewa Taishu semakin berkurang Sehingga kekuatan pertahanan baju besi Dewa Pasu di tubuhnya semakin melemah Yang memungkinkan dapat dihancurkan oleh Shouyan Oleh karena itu meskipun tubuh penuh dengan luka Dia masih melawan Jika tidak mungkin dia akan segera mati di tempat ini Tepat ketika situasi Komandan Merah semakin buruk Tiba-tiba aura yang sangat menakutkan meledap dari tubuh Komandan Merah Karena ada pasokan energi yang menyapu ke arah Komandan Merah dengan gila-gilaan Yang membuat Komandan Merah dapat merasakan energi yang sangat mengerikan Berkumpul di tubuhnya Segera Komandan Merah mengangkat jarinya dan menunjukkan ke arah Shouyan Yang berdiri di udara dengan dingin Sekarang saya akan menunjukkan kepada Anda kekuatan Taishu saya Setelah kata-kata itu jatuh Tiba-tiba cahaya dingin meraung ke arah Shouyan seperti ombak yang sangat besar Dan langsung menyelimuti Shouyan seketika Namun tetap tidak bergerak Melihat pemandangan itu Komandan Merah segera menjauhkan diri dari Shouyan Namun tepat dia sedang bergegas ke arah Dewa Taishu dengan cepat Tiba-tiba Shouyan mengejarnya di sepanjang jalan Kemudian dengan kecepatan yang sangat kuat Shouyan langsung mengajunkan tinjunya dengan kuat Yang membuat tubuh Komandan Merah terpentah lagi Namun Shouyan tidak ini berhenti Dia terus meninju Komandan Merah dengan kekuatan yang lebih ganas Bajingan, Anda berani membuat saya seperti ini Dengan tubuh yang penuh luka Komandan Merah meraung dengan marah Setelah dia bisa menstabilkan sosoknya Tiba-tiba aura yang sangat ganas melonjak dari pedangnya Kemudian dia segera menebas ke arah Shouyan Segera cahaya dingin menyebar hingga ribuan kali Menyelimuti seluruh kehampaan Kemudian sosoknya menyeburkan seteku esensi darah ke dalam pedangnya Yang membuat energi kekerasan melonjak hingga ke langit Sepertinya kekuatan pedang ini tidak buruk Dan tidak ada kerakuan tentang kekuatannya Mungkin keterampilan bertarung ini Termasuk dalam tatanan keterampilan bertarung kuno Yang tandus tingkat tinggi Apakah ini adalah promosi? Shouyan mendengus dingin Kemudian dia melangkahkan macu Mengangkat jarinya sedikit Yang membuat cahaya dingin yang menutupi area ribuan kaki Tiba-tiba langsung menghilang dengan cepat Seolah-olah energi yang sangat menakutkan ini Diserap oleh Shouyan dalam sekejap Tepat ketika komandan merah melihat pemandan itu Ekspresi wajahnya dipenuhi dengan ketakutan Menatap lurus ke arah Shouyan di depannya dengan kosong Kali ini dia merasakan ketidakberdayaan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya Sekarang akhirnya dia mengerti Ada kesenjangan kekuatan yang seperti jurang laut Yang menunjukkan tidak peduli seberapa kuat dia sekarang Dia tidak dapat melawannya sama sekali Lagi di bawah tatapan kosong komandan merah Tiba-tiba sosok Shouyan menghilang Meskipun dia bisa merasakan aura Shouyan Tetapi dia memiliki cara untuk menghentikannya Yang memecahkan cermin hitam kekosongan Dewa Teisu dalam sekejap Kemudian dengan cepat Sosok Shouyan muncul di depan komandan merah Yang jaraknya kurang dari satu lengan jauhnya Kemudian menunjuk lurus ke arah komandan merah Dengan jarinya Anda harus tahu Saya telah memperkuat serangan Anda untuk saya Sekarang saya akan mengembalikannya kepada Anda Setelah suara Shouyan keluar Kekuatan cahaya dingin langsung meredak keluar Yang membuat suhu di sekitarnya turun tajam Awalnya serangan ini ditunjukkan untuk Shouyan Tapi sekarang telah berubah arah dan langsung menutupi sosok komandan merah Pada saat yang sama Tubuh Shouyan juga memancarkan cahaya kemasan Yang mengalir ke seluruh tubuhnya Yang membuat setiap pukulan yang ditampilkan Shouyan Seolah-olah dapat meropek kehampaan Dan itu langsung menghentam tubuh komandan merah dengan keras Tuar Dengan suara teredam Ledakan keras menyebar ke seluruh kehampaan Sudah berapa banyak dan bintang yang telah Anda musnahkan Bahkan jika Anda mati sekarang Itu masih belum cukup untuk membasu jiwa-jiwa mereka Jadi dalam setiap pukulan yang saya lakukan Itu hanya untuk membalas ribuan makhluk hidup yang tak berdosa Yang Anda bunuh Saya bukanlah reinkarnasi dari Yang Mulia Seperti yang Anda tanyakan Sekarang saya akan memberitahu Anda Bahwa saya sendiri adalah Yang Mulia Tapi karena Anda sudah datang ke sini Para dewa dunia sensi telah datang ke barat Dan mereka akan menghancurkan tai suandai semuanya Tanpa tersisa Shouyan berkata dengan suara yang dalam Namun alasan mengapa Shouyan dengan sengaja mengatakan kata-kata seperti itu Karena tujuan dari pertarungan ini adalah Untuk membuat komandan merah merasa Bahwa dunia sensi memiliki kekuatan yang lebih unggul Sebaliknya Membunuh komandan merah adalah masalah kedua Sebenarnya Shouyan telah meminta bantuan sang ratu berkali-kali Sehingga sang ratu memberikan esensi darah yang mulia Dengan esensi darah yang terbakar di tubuhnya Shouyan dapat merasakan Ada kekuatan yang tak terbayangkan meletus di tubuhnya Sebenarnya dengan kekuatan Shouyan sekarang Dapat membunuh komandan merah seperti membunuh seekor ayam Namun mengapa Shouyan tidak langsung membunuhnya? Adalah karena tidak ingin benar-benar ingin membunuhnya Jadi dia hanya bisa menekan niat membunuh dengan tangannya Bagaimanapun membiarkan komandan merah hidup untuk sementara Juga merupakan pengaturan yang dibuat oleh sang ratu Karena dengan pemandangan dia menghancurkan komandan merah Itu akan menjadi ancaman terbesar untuk Taishu Jelas sang ratu juga telah memberitahu Shouyan Ada kekuatan besar tapi yang belum aktif Dan mereka terus bersembunyi di dunia esensi dengan sangat dalam Jika tidak mereka akan menjadi bahaya yang tersembunyi Karena mereka ibarat duri tajam yang terus tumbuh di dalam tubuh Ketika mereka semakin besar Itu berakibat fatal di saat tubuh semakin lemah Oleh karena itu sang ratu meminta Shouyan Hanya untuk membuat Taishu berpikir Bahwa yang mulia masih hidup Kemudian dia juga ingin menggunakan Tuan Muda ke-12 ini sebagai umpan Apakah dengan hidup dan matinya Bisa menarik para pasukan Taishu yang lebih kuat Yang tersembunyi di dalam dunia esensi keluar Jadi pengaturan yang pertama ini harus dicapai sekarang Sedangkan untuk pengaturan yang kedua Shouyan sendiri masih berusaha terus menekan kekuatan serangannya Sehingga dia tidak langsung membunuh komandan merah Bagaimanapun satu-satunya sosok yang memiliki jiwa dalam kelompok Taishu ini Sehingga Shouyan bisa mencari jiwanya Jadi Shouyan hanya membuatnya terluka parah dan putus asa Sehingga dia bisa menyampaikan pesan kepada Taishu lainnya Yang masih bersembunyi Jika yang mulia masih hidup Oke deh kakak Sampai disini dulu video kali ini Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye